Pemirsa Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember mengesahkan dua rancangan peraturan daerah badan usaha milik daerah atau BUMD dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu Sore. Ada pun dua BUMD yang disahkan perdanya kali ini adalah BDP Kahyangan dan Perundang Tirta Pandalungan. Rapat paripurna dengan agenda penetapan perda 2 BUMD ini digelar di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Jember pada Rabu Sore. Rap perda yang disahkan menjadi perda kali ini adalah tentang dua perusahaan BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau BDP Kahyangan, serta Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2020, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perundang Tirta Pandalungan, yang meliputi penambahan jajaran direksi. Bupati Jember Hendi Siswanto secara khusus mengapresiasi kinerja dari legislatif yang mampu melakukan akselerasi penembahasan dua rap perda sekaligus, hingga ditetapkan menjadi perda. Ya Alhamdulillah tadi rap perda kita jadi disetujui menjadi perda 2 perusahaan BUMD kita, Datu Pertan APDAM DPRD Pandalungan dan satunya BDP Kahyangan. Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar, terima kasih. Dan sekali lagi ini kerja teman-teman legislatif yang luar biasa, sekali gerak langsung 2 perda selesai. Kita memang dipacu ya, perda-perda memang banyak yang belum selesai, karena memang baru mengajukan dan ini namun dua-dua-dua cepat jadi cepat sekali. Saya terima kasih, mungkin apresiasi kepada teman-teman Dewan semuanya yang sedangkan mendukung disetujunya perda ini. Terdapat beberapa cetatan yang menjadi sorotan dalam penetapan perda 2 BUMD kali ini. Di antaranya, Pemkap Jember harus mampu menjamin kredibilitas direksi dari kedua perusahaan BDP Kahyangan dan perumdam Tirta Pandalungan, serta tidak melalaikan hak-hak para buruh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.